Kita boleh marah, marah itu sehat. Apakah healing itu sebetulnya butuh mengelola emosi? Ya ada banyak kekeliruan dalam menghayati pengelolaan emosi sebetulnya. Orang pikir mengelola emosi itu kayak emosi yang positif jadi negatif, negatif-negatif positif bukan. Mengelola emosi artinya kita memahami feelings ini seberapa intensnya. Feelings ini munculnya relate dengan kejadian yang mana ya. Ketika ada orang yang tidak punya pemahaman terlalu dalam tentang emotional regulation, kemudian menghayati bahwa sebetulnya regulasi emosi itu lama dong. Sebetulnya bahaya loh regulasi emosi karena kan nanti kemarahannya nanti mau kita ubah jadi bukan marah. Enggak. Kita boleh marah, marah itu sehat. Marah kan menunjukkan bahwa kita terancam loh gitu. Kita lagi diperlakukan tidak baik nih ya. Jadi kita merasa bahwa ini buruk buat kita dampaknya. Kita butuh protect our self. Makanya kita punya ada marah gitu. Nah bedanya di kemampuan regulasi emosi yang baik adalah Marahnya bukan dengan lempar barang, bunuh orang gitu. Itu violence kalau bunuh orang. Lempar barang ke dia agresif. Marah-marah maki-maki dia itu agresif. Padahal kita cuma anger. Anger bukan dalam bentuk agresifness apalagi tentang dalam bentuk violence. Violence bisa kehukum soal konsekuensinya. Namun anger kita menceritakan bahwa bagian ini bikin kita marah itulah regulasi emosi. Sehingga kita punya kesadaran baru tentang apa yang memicu kemarahan kita. Sampai kita kemudian memberikan review. Tepat gak ya? Derajat kemarahnya setelah kalau begini?